ya 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 pada tahun 1908 muda kata dengan slogan dengan kelahirannya bangsa Indonesia yang kita kenal dengan open sumpah muda siri berjalannya waktu pada tahun 1945 kemudian berpikir dengan kolongan tua dan menjelik Bung Karno untuk kemudian Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia lalu berkembang tahun 1998 lagi-lagi kita dipimpin oleh orang-orang yang soli menunjukkan yakin untuk menumpangkan orang-orang yang soli 70 tahun setelah Indonesia selama namun pemuda seorang terasa orang meluang ya seakan-akan telah mati namun tidak dengan pemuda yang ada saat ini hari ini jam ini bukan pemuda-pemuda pemalang yang berada disini setuju 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 ya oleh karena jika kami pemuda pemalang diberi kesempatan untuk membangun pemalang yang pertama kami akan membangun atau memperbaiki infrastruktur yang ada ya selama ini kita sering melihat masih banyak jalan-jalan yang berubah ya seperti dikenal dengan apa yang dikenal jengkelungan sebuah tempat wisata ya itu perlu kita perbaiki pemalang yang kita sudah ketahui bersama ya sudah dalam pembangunan sudah baik namun perlu kita tingkatkan kembali kemudian selain infrastruktur ada pendidikan pendidikan sangat perlu sekali walaupun pendidikan di pemalang sudah banyak namun masih adanya peserta didik yang putus sekolah kemudian anak-anak yang miskin juga putus sekolah yang akhirnya mereka ikut-ikutan taluran kemudian narkoba kemudian pertolongan bebas dan pendidikan yang lain adalah pendidikan agama pondok pesantren madrasa itu perlu sekali adanya kompes madrasa pendidikan agama yang lain itu membantu pemuda-pemuda pemalang khususnya untuk berakhlakul karima selama ini disikliling kita kita masih sering melihat anak-anak karena kurang pendidikan ahlaknya jadi tidak benar anak muda sudah punya anak lagi anak tidak punya bapaknya itu efek dari pendidikan yang tidak maksimal maka dari itu andaikan pemuda pemalang kami diberi kesempatan untuk pemalang pendidikan akan kami kedepankan kemudian adalah di sektor SDM SDM pemalang itu urutan nomor 3 dari bawah di Jawa Tengah di bawah dari daerah atau kabupaten, kota yang lainnya kita perlu sekali untuk membangun SDM sumber daya manusia yang ada di pemalang khususnya pemuda agar lebih baik lagi contohnya dengan melakukan kegiatan seperti ini ya kemudian kegiatan pemuda-pemuda yang lainnya kita tidak boleh menutup mata, kita tidak boleh berpangku tangan pemuda pemalang harus bangkit, harus aman, bangkit kemudian kegiatan pemalang merupakan memiliki topografi yang sangat bervariasi dimana di sebelah utara yang kita tempatkan ini itu merupakan dataran pantai dan lautan yang sangat luas kemudian di tengah merupakan dataran yang datar dan merupakan tanah yang subur dan bisa menghidupi masyarakat kegiatan pemalang kemudian di selatan merupakan dataran tinggi yang sejuk dimana banyak pemandangan alam yang bisa kita nikmati dan kita bisa manfaatkan oleh karenanya saya minta untuk seluruh pemuda pemalang layaknya memen sumpah pemuda bandar saman bulu mari kita bersumpah untuk menjadi pemuda pemalang yang luar biasa dan mampu mengundi kebupatan pemalang dengan baik setuju? 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 berani? kalau berani, angkat tangan kita semuanya dan tirukan perkataan dari saya sumpah pemuda kami pemuda-pemudi Indonesia kami pemuda-pemudi Indonesia bertanah air satu tanah air tanpa penidasan berbangsa satu berbangsa satu bangsa cinta keadilan bangsa cinta keadilan berbangsa satu berbangsa satu bangsa tanpa kebohongan berbangsa satu tanpa kebohongan jika ada seratus orang memperjuangkan kebenaran seratus orang memperjuangkan kebenaran maka pastikan aku satu di antaranya aku satu di antaranya jika hanya satu orang memperjuangkan kebenaran jika hanya satu orang memperjuangkan kebenaran maka pastikan maka pastikan maka saksikan maka pastikan dan saksikan Itu aku Salam Pemuda Pemala Salam Pemuda Pemala Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh